Satu lagi nih, lupa nih. Sebenarnya nggak cuma ke teman-teman yang suka recording, tapi sebenarnya kita juga bisa buka peluang jasa. Kan banyak nih sekarang kan pandemi gini. Sekarang itu banyak yang buka rental untuk podcast. Oke, halo semuanya teman-teman Pro Median dan teman-teman dealer dimanapun kalian berada. Selamat datang di Zoom Meeting Pro Media dan kita akan membahas tentang dunia perpodcastan gitu ya. Tentunya bersama dengan Pro Media Team gitu ya. Dan saya mau menyapa dari beberapa teman-teman yang sudah ada. Ada Mas Farhan, metronom. Oke, kemudian kita akan mematikan microphone dari Zoom Meeting ini ya teman-teman supaya bisa berjalan dengan lancar dan baik gitu ya. Karena mengingat Zoom Meeting kali ini kita akan record gitu ya untuk konten dari Pro Media sendiri gitu. Kemudian saya akan memperkenalkan dari tim dari Pro Media yang akan terlibat di dalam Zoom Meeting hari ini. Yang pertama nanti akan memberikan sesambutan yaitu ada Coach Chandra dari Marketing Leader. Kemudian yang akan memberikan edukasi dan pengenalan produk ada Satrio, Sales Marketing dari Pro Media. Ya, yang ada di sebelah paling kanan. Dan di samping saya ada Mas Tegu dari Technical Division. Pro Media. Sedap. Ini barang-barang ahlinya-ahli dan intinya-inti nih. Intinya-inti. Ya, tanpa berlama-lama langsung aja saya persilahkan kepada Pak Chandra Marketing Leader di Pro Media untuk memberikan sambutan. Silahkan Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah gabung. Dealer-dealer yang ada. Kita mengucap syukur kita bisa adakan Zoom pembelajaran hari ini. Saya harap juga kita semuanya bisa sama-sama saling sharing, sama-sama saling belajar. Satu hal kita Pro Media sebagai distributor utama, pemegang merek TASKAM, Bayer Dynamik, dan Pro L. 30 menit ke depan, ya kita bisa sama-sama fokus, kita bisa sama-sama ngulik TASKAM 42B untuk podcast yang ada. Join, tetap fokus, dan tetap jaga kesehatan. Floor is yours. Nico, thank you. Oke, thank you Pak Chandra disini bersama dengan Nico dari Markom Pro Media yang akan membantu teman-teman menjadi host gitu aja ya. Dan yang pasti teman-teman apabila teman-teman memiliki pertanyaan-pertanyaan penting seputar tentang Zoom meeting dan pembahasan hari ini, jangan ragu untuk DM ke Instagram dari Pro Media, di at Pro Media underscore solution. Dan teman-teman juga bisa langsung tanya ke tim marketing yang sudah ada gitu ya. Mungkin teman-teman di lalu udah punya nomor-nomornya gitu ya. Jadi, kita mempersilahkan buat teman-teman semua yang memiliki pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Mungkin karena cuma 30 menit ya, pastinya sangat terbatas, jadi pastinya banyak yang kentang, banyak yang kentang, banyak yang kentang anggung. Jadi, pastinya kami akan persilahkan teman-teman untuk langsung tanya melalui DM di Instagram atau nomor telepon yang teman-teman sudah punya dari Pro Media, teman-teman sales, marketing, Pro Media. Oke, yang pertama kita akan belajar edukasi mengenai pengenalan produk dari Satrio Bangun, sales dan marketing dari Pro Media sendiri yang akan menjelaskan gitu ya, akan berbagi dengan teman-teman yang lain. Langsung dipersilahkan. Wah, tapi perlu dikorek ini. Eh, kalau belajar itu berarti saya nge-guru. Oh, benar dong. Kan sama-sama belajar. Benar, karena setahu saya dealer itu lebih tahu banyak daripada... Iya, iya juga ya. Terkadang itu dealer lebih tahu banyak daripada kita. Tapi sebelum kita mau lanjut ke bahasa selanjutnya, sebelum itu kita harus tahu nih, kita sebenarnya mau bahas apa sih. Dari tadi ngomong-ngomong, 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 Nah, itu dia. Berhubung di sekarang ini kita sudah men-setup, ini gaya podcast banget ya, Mas Teguh ya? Iya. Podcast yang sekarang kita sudah set up ini, kita menggunakan mixer interface Tascam, US42. Ini yang sudah kalian lihat, disini nanti kita bakal buka nih. Unboxing aja, barangnya masih baru ini. Nah, from the oven nih dia. Nah, ini dia. Kurang lebih barangnya kayak gini. Ini sebetulnya barang ini sih, cara kerjanya sama ya, Mas ya? Sama kayak audio interface biasa ya, Mas ya? Sound card, dia juga nge-record juga. Dan lalu ada efek, kita bisa ngerubah suara kita jadi suara laki-laki, suara perempuan, echo, dan lain sebagainya gitu-gitu. Ini ada efek clap dan lain sebagainya. Dan, ya sejauh ini sih, yang udah sekulik ya, penggunaannya sama persis sama audio interface gitu loh. Jadi, cuma memang lebih memeriahkannya kalau kita konten kayak, dia ada efek-efeknya gitu kurang lebih. Di Tascam US42 ini, ya udah pasti dia sudah dua channel ya. Sudah dua channel, dan disini juga XLR Combo. Jadi, kita mau masukin microphone, ataupun jack untuk instrumen sudah bisa. Dan dia juga sudah, ada tiga mode disini. mau mic condenser, mic biasa, ataupun yang insert untuk instrumen, jadi kita tinggal pilih aja. Paling sedikit itu aja sih. Kalau dari saya, perkenalan ini ya. Si Tascam US42. Wow. Ini barang baru ya? Iya. Yang sepertinya sama teman-teman podcaster-podcaster masa kini itu mesti tahu. Pastinya sih ini menarik banget, menarik banget. Iya, iya. Menarik banget. Lalu, kalau dari segi lainnya, sebetulnya kalau misalkan teman-teman tahu ya, dulu itu Tascam itu juga ada. Sama persis. US32 dan 42. Bedanya 32 itu dia satu channel, sudah ada mic bawaannya, warnanya putih, dan ada list rose gold-nya kalau nggak salah. Rose gold di sini. Lalu itu discontinued, dan tidak diproduksi lagi, lalu si Tascam-nya setelah lama memproduksi kembali, versinya Tascam US42 sama persis. Sama persis. Cuma kali ini hanya ada yang 42, yang 32-nya sudah digantikan dengan yang satu ini. Dan warnanya black pastinya. Sudah. Nah, itu dia. 42B kan. Iya. Karena 42B ini lebih gara. Sebelumnya apa sih sebelumnya? Di sini yang hitam ini, dulu listnya warnanya putih. Warna putih. Oke. Dan ininya tuh belakangnya tuh rose gold gitu. Iya, iya. Jadi, ya kalau kita lihat. Lebih maco ya? Iya, lebih cucu. Lebih tepatnya lebih cucu. Kalau yang dulu kali ini lebih maco. Iya, iya, iya. Karena silver, hitam, itu gahar sih. Betul, betul. Betul. Dan pastinya siap untuk membantu podcast-nya dari teman-teman yang sekarang menggeluti dunia podcast atau teman-teman dealer, lebih apa ya? Lebih bisa membantu kebutuhan dari teman-teman user pastinya ya? Kita lihat aja ngerti kok. Kalau orang yang familiar dengan audio interface, menurut saya yang ngeliat aja ngerti. Iya. Ngeliat aja ngerti. Sambal lagi, kalau sudah dicolokin dengan USB, wah makin kelihatan. Gampang banget cara pakenya ini. Tinggal hal-hal teknis penggunaan paling sih gitu sih. Kalau dari teknis penggunaan, nah ini, ini sebenarnya yang Mas Teguh, yang aku tanyain Mas. Aku tuh pernah ditanyain kayak gini Mas. Kayak contoh, kan, orang pengennya, sekarang itu kan praktis ya, nge-live untuk live Instagram, bigo, terus ada live streaming di Facebook gitu Mas. Itu, kalau untuk cabling-cablingnya gitu tuh, ada solusi gak sih? Tapi dari alat ini langsung mau masuk ke HP gitu. Oh, kalau dari alat ini sebenarnya sih sangat simple ya. jadi kalau mau ke handphone pun sebenarnya dia sudah ada keluaran. Jadi kalau teman-teman lihat ya, di sini tuh ada output untuk headset, bahkan untuk mic juga. jadi kalau untuk handphone, kita bisa pakai converter, biasanya kan handphone kan keluarnya 4-4 pull tuh, jack 4 pull yang TRRS gitu kan. Kita paling perlu convert, jadi dari TRRS itu bisa dipecah jadi mic, dan line input dan line output gitu sih. Jadi bisa langsung masuk ke sini. Dan untuk task 4 2B ini pun sebenarnya juga diciptakan sebagai barang yang portable sih sebenarnya. Soalnya kalau kita lihat di sini kan dia ada untuk strap ya, kayak kamera. Oh iya. Jadi ini sebenarnya bisa digantung, portable kita bisa, umpama kita pakai handphone aja itu bisa. Tinggal, oh ini kita bisa kalungin, jadi ini ada dikasih ke strap, dikalungin. Nah, pertanyaannya power dari mana? Di sini ada port USB DC. Di sini bisa tertulis DC in 5V, jadi kita bisa pakai kayak power bank, segala macam. Jadi portable, kita mau bikin podcast dimanapun, sangat fleksibel. Jadi nggak tergantung tempat, kita bisa mau bawa outdoor, mau praktis banget. Kita mau colok. Dan di sini pun kan, kita bisa pakai berbagai macam mic. Nggak cuma mic yang sekarang kita pakai, TM80 di studio. Tapi, umpama kita mau pakai di luar tuh, mau wireless, kita bisa colok di sini. Jadi, sangat-sangat memudahkan kita sebenarnya di sini. Dan banyak fiturnya lah, umpama kita mau pakai wireless, atau mau pakai yang kondenser, segala macam, butuh power. Di sini juga sudah ada phantom power, ada opsi untuk phantom power, untuk line, atau mau gitaran di luar pun, bisa langsung colok instrumen. Di sini semua sudah ada opsi, jadi ini bisa jadi solusi, ya solusi murah sih. Mungkin di alat-alat lain juga banyak ya, alat-alat lain. Nggak cuma taskam, mungkin di merek lain pun juga banyak. Cuma yang taskam tawarkan itu sebuah kekompekan. Ya kan? Menarik nih. Betul. Sebuah kekompekan, dan juga kenyamanan, kemudahan untuk dibawa kemana-mana. Begitu. Tenteng ngebel bahasanya. Iya, tenteng ngebel. Nah, cuma, buat info juga ya mas gue, itu, jadi, kalau misalkan ini mau dibawa kemana-mana, memang, bener banget tadi yang, mas Tegung ngomongin, wah ini, karena dia portable sekali, jadi, kita bisa bawa kemana-mana, pakai di mana-mana. Iya. Cuma, kalau misalkan ini info juga, buat teman-teman sekalian, kalau misalkan, efek-efeknya mau nyala. Ini dia, serunya alat ini, dia tuh banyak efek. Banyak efek, lalu bisa mengubah suara kita. Ada voice changernya. Voice changer. Lalu, nah, cuman, kalau kita mau menggunakan fitur-fitur tersebut, kita harus menggunakan software bawaannya, drivernya. Jadi, karena, semua, semua teknologi-teknologi yang ada di alat ini, itu tersedia di softwarenya. Dan itu gratis sih, sebetulnya sih. Jadi, kalau misalkan kita beli ini, download softwarenya, jangan lupa. Gampang ya. Itu sudah pasti bisa dipakai. Kalau misalkan kita, masukin power bank, mau pakai HP, itu bisa juga, tapi fungsinya ini tuh hanya sebagai mixer. Kurang lebih kayak gitu, kurang lebih. yang tak pernah kulit-kulit kemarin. Cuma, ini menarik sih emang sih. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Cek satu. Serba, serba. Alat ini emang buat, buat, apa ya, buat podcast sih, lebih menarik aja sih. Iya, lebih menarik. Iya. Simple gitu ya. Simple banget. Lalu, hal-hal teknis lainnya, Mas Teguh. Palingan, kalau ada yang nanya nih, Mas, kalau pakai alat ini, buat recording musik, alat musik, itu rekomen nggak sih? Sangat rekomen banget sih. Rekomen banget ya? Oh, rekomen banget. Sekalipun emang, di taskam sendiri kan, ini kan, dia, taskam mengeluarkan, apa sih, kayak gambar, ini dipakai buat podcast gitu. Waktu itu pernah ada yang nanya, kalau misalkan ini buat recording? Oh, jangan khawatir. Karena kalau, kalau di taskam 42B ini, dengan spesifikasi, kalau boleh dibaca, ini spesifikasinya sangat tinggi. Karena, beat rate-nya, dia bisa sampai 24, dan sampling, frekuensi yang bisa diambil, dia up to 96. Jadi kalau, umpama, kita mau recording standar sih, kita biasa pakai 48, sih sebenarnya sudah oke. Tapi kalau kita mau, one step ahead gitu kan, mau suaranya lebih bagus, istilahnya kalau dalam gambar itu, full HD dan 4K, kita mau 4K-nya itu ya, kita di 96K, nah itu kita akan berasa, suara kita itu akan benar-benar jernih, kini, selong gitu sih. Kalau dari-dari vokal, untuk gitar, pasti akan jauh beda hasilnya. Karena, di dalamnya ini, dia prosesinya sudah bagus, terus, apa ya. Kalau tadi Satrio, aku mau ralat sedikit, kalau yang di versi lama itu, dia cuma masih di 48, tapi kalau yang di versi baru, dia sudah di 96 sih. Seri yang baru, yang black ini. Itu informasi yang menarik itu. 96 itu udah kayak, kalau, audio interface task come, yang sebelumnya, seri CU itu, 96 itu. Iya. 96 itu. Dan ini pun, kalau untuk recording pun juga, nggak cuma bisa diterima, satu channel jadi, tapi, benar-benar bisa didiketit, dua channel jadi, memang masih, umpama kita satu gitar, satu mic gitu, untuk vokal, itu kita masih, multi track gitu. Seperti, seperti sound card pada umumnya lah. oke. Ya, bisa nggak ya, kalau kita bilang beli alat ini, kayak beli dua alat ya, satu alat, tapi beli dua alat. Iya, bener-bener. Baru gue mau ngomong tuh. Jadi, udah kayak, ya, direkomendasikan juga, untuk, recording alat musik, dan, selain itu, sangat, sangat direkomendasikan juga, untuk podcast. Iya. Dengan semua fitur-fiturnya ini. Iya. Apalagi zaman sekarang kan, youtuber-youtuber, anak-anak banyak tuh ya, yang kepengen recording, tapi yang simple-simple gitu. Nggak kayak zaman dulu gitu kayak mas ya. Betul. Orang mau recording, dia mesti, ke studio, mesti kemana-mana, belum proses. Betul. Jadi, nanti kalau kita mau pakai, fitur reverb-nya, itu sebenarnya, ada control panel juga, di, tempat, install ya. Jadi, di laptop, atau di PC, itu ada control panel. Jadi, lebih advance lah disitu. Dan juga, kalau, lewat PC, itu juga banyak, banyak opsi-opsi advance lainnya, kayak, multiband compressor, itu ada, terus ada git, seperti, mixer digital sih sebenarnya di dalamnya. Kita masih bisa, ada parametrik IQ juga, di setiap channelnya. Benar. Jadi, kalau nggak dipakai, nggak apa-apa, nggak mengurangi apapun juga. Tapi kalau umpama teman-teman, punya skill keahliannya lebih, untuk, bisa mau ngulik lebih. Oh, bisa banget di dalam software-nya Tascam ini. Itu sih. Dia, dua tipe itu ya, maksudnya expert dan easy ya. Betul. Jadi, kalau misalkan memang, teman-teman baru belajar gitu, nggak usah khawatir, wah, nanti tampilannya repot. Wah, itu yang easy. Benar-benar kelihatan aja, kita bisa tahu gitu loh. Kita ngeliat aja tahu, oh ini buat ini, oh ini buat ini, oh ini buat ini. Kurang lebih kayak gitu. itu sangat memudahkan user. Sangat memudahkan user. Sangat memudahkan user. Lalu, hal-hal teknis lain sih, apa ya, karena emang barangnya segini aja ya. Iya. Barangnya emang segini aja gitu loh. Jadi, ya, Tascam memang memberikan, memberikan, benar-benar memberikan, lagi-lagi ya, saya ngomong benar-benar memberikan kemudahan. Untuk para teman-teman yang mungkin suka recording, atau mungkin podcast. Oh iya, Satu lagi nih, lupa nih. Sebenarnya nggak cuma ke teman-teman yang suka recording, tapi sebenarnya kita juga bisa buka peluang jasa. Kan banyak nih sekarang kan pandemi gini. Sekarang itu, banyak yang buka rental untuk podcast. Wow. Kalian ingin, mau membuka usaha. Ini sangat-sangat masif ya. Kalau di beberapa daerah itu, bahkan studio untuk podcast itu disewakan. Nah, ini salah satu daripada nih, kita pakai merek-merek yang lain yang istilahnya, namanya kita usaha invest kalau bisa modalnya sedikit, cepat balik modal. Ini, ini salah satu peluang lah ya. Salah satu peluang jadi. Menarik sekali. Betul, studio untuk podcast itu sekarang disewakan. Ini modalnya nggak terlalu tinggi, tapi ya kita bisa buka peluang lah untuk teman-teman yang lain untuk membuka usaha. Benar, benar, benar. Dengan, dengan MAP 2995. Kapan lagi kan? Dua channel ini men. Ini dua channel 2995 udah bisa ketawa ini. Iya. Udah bisa ketawa ini. Top bener ini emang nih alat nih. Iya. Ya mungkin alasan kita merekomendasikan alat ini ke teman-teman ya karena kita pakai juga ya. Betul. Benar, itu dia. Sudah pasti tuh. Sudah pasti, sudah pasti. Iya. Dan lalu, iya, tapi iya juga ya mas. Itu kalau disewain. Oh iya. Apalagi Tascam itu punya barang dari hulu sampai ilir. Bahkan ini nih. Ini microphone yang kita pakai pun juga dari Tascam. Coba, Headphone-nya. Headphone-nya? Isadam. Tascam juga. Jadi, satu paket lah. Iya, iya, iya. Bisa menghubungi nih sales-sales dari program. Iya, iya, iya. Betul banget. Saya pakai TH06 sih ini. Betul banget. Headphone dari ini TM80 ya? Iya, iya. TM80. Dari segi kualitas, jangan khawatir, kalian bisa nilai sendiri, yang kalian dengar, segala macam. Ini clear dan oke banget dengan harga yang kompetitif, tapi kalian bisa dapat ekspektasi yang lebih. Plus 10-nya ya mas ya? Plus 10-nya. Sudah plus 10 ini. Ini satu kotak, pokoknya isi segini aja. Iya, ini sudah dapat holder. Betul banget. Dan ini juga barang pesan juga nih. Barang pesan juga nih. TMA M2 nih. Amdes nih. Iya, bener-bener. Teman-teman, biar semua ngerti. Oh iya mas, lalu kalau misalkan ada pertanyaan. Mas, saya mau podcast nih, tapi emang harus kayak kita sekarang ya settingannya. Contoh deh, saya cuma punya make condenser aja, tapi saya nggak punya ininya. Jadi, karena mereka nonton konten di Youtube, mereka ngeliat kayak orang podcast pake Amdes gitu kan. Orang podcast harus pake condenser. Sebetulnya itu gimana sih mas untuk bisa kita sama-sama sharing ya? Jadi orang nggak terpaku sama condenser, orang nggak terpaku sama mahal atau pengurah gitu. Gimana sih kira-kira tuh? Sekali lagi tergantung ya. Tergantung apa budget masih. Dengan adanya kita adain barang ini, ini pasti akan budget lebih. Tapi jangan khawatir dengan seperti ini aja. Ini kan kedengeran kan ya? Iya. Karena di paketnya sendiri sudah ada stand segala macem. Mau pake stand biasa pun no problem sih. Cuman ya istilahnya kalau memang pinginnya lebih proper, pasti akan lebih bagus lagi ya kalau kita bisa ada stand seperti ini. Dan TASCAM pun, tadi saya sudah bilang dari hudu sampai ilir, komplit. Komplet. Komplet. Betul. Jadi buat teman-teman nggak usah takut, atau mungkin untuk dealer-dealer promedia juga bisa menyarankan bahwa podcast, ya kalau ada mic condenser nggak masalah. Tapi kalau misalkan memang budget terbatas, tapi nyarinya, saya punya budget segini, pengennya sama audio interface mic 2, waduh. Jadi nggak harus condenser, nggak harus pake Amdes, ini kan begini. Atau bahkan stand itu dijual tadi Tokopedia. Stand Tok. Jadi bisa dipakein mic holder lain, lalu pake mic dynamic, jangan lupa pake TASCAM yang ini. Tapi jangan lupa pake gini. Karena seperti yang kalian dengar, ini nggak ada noise ya makanya. Nah kebetulan juga saat ini kita semua pakenya TM80, ini tipenya condenser. tapi kalau untuk teman-teman yang istilahnya, oh emang ada nggak sih yang tipe dynamic untuk ini? Oh ada. Bahkan di TASCAM sendiri pun ada tipenya, TASCAM TM70 kalau nggak salah. Itu yang versi dynamic-nya yang condensional 80, serinya TM80. Berarti nggak masalah ya mas ya pokoknya. Nggak masalah, nggak masalah. Kondensor yang penting niat ya mas. Yang penting niat dan yang penting ada kontennya. Nah itu dia. Apa yang mau dibahas ya kan. Oke, karena waktu kita terbatas, pertanyaan terakhir dijawab dengan singkat mas. Kalau ini semuanya dari TASCAM tadi, dibilang dari dulu ke hilir, semuanya kita alat-alat yang dari TASCAM. Misalkan dari teman-teman atau user atau dealer, beli ini untuk persiapan podcast. Kan yang paling penting dari podcast itu sebenarnya audionya ya bisa dinikmati dengan jelas. Menurut Mas Teguh, menurut Satrio juga deh, singkat aja. Gimana? Ketika misalkan teman-teman user memilih untuk pakai alat-alat ini, kira-kira akan ada banyak halangan atau itu udah pasti jadi yang the best lah. Oke. Mas Teguh duluan. Kalau mau dijawab sih, kalau sampai sekarang sih yang barang sudah keluar dan pastinya mereka sudah terpakai, nggak ada komplain ya. Sudah. Pastinya nggak ada komplain. Kalau dari saya sendiri, memang sejauh ini kita nggak ada komplain. Sejauh ini. Cuma yang namanya elektronik kita nggak tahu. Kembali lagi kepada user. Kembali lagi kepada user. Dan... Marketing dijah ini. Iya, karena gini. Kalau misalkan kita bilang, memang sejauh ini running testnya, bahkan kita nggak ada komplain. Oh, ini alatnya meledak. Karena user interface-nya pun mudah banget kan. Tadi kita sudah jelasin gitu. Karena saking mudahnya, bahkan setelah beli, mereka belajar sendiri pun bisa gitu. Jadi, cuman kembali lagi yang namanya elektronik, kita nggak tahu banyak faktor yang bisa membuat sebuah output yang direkod itu menjadi baik. Maksud gue ya, kayak contoh listrik gitu ya. Itu mengganggu juga ya, maksudnya kalau... Faktor eksternal. Itu yang nggak bisa kita duga gitu. Cuma yang pastinya, sejauh ini, sejauh ini dari user langsung, bahkan maupun dari toko-toko juga, kita sangat sedikit sekali. Sedikit. Bahkan sedikit banget. Untuk kayak, oh, ini barangnya... barangnya apa sih? Noise nih. Oh, ini barangnya... Barangnya... Apa sih? Ngeluarin suara-suara yang tidak kita inginkan nih. Kita sedikit banget sih kayak gitu. Ya, bahkan ini kawan-kawan boleh... Kalau yang lagi denger atau ini konten kan juga direkod, kalian juga bisa umpama, oh, kasih like-dislike atau dikasih komen. Kalau ini suaranya, oh, eh ternyata ada noise nih. Oh, ternyata... Oh, enggak ternyata clean gitu. Jadi, kita juga minta respon dari teman-teman. Iya. Karena ini kita live pakai langsung alat ini. Langsung nih. Langsung. Bahkan langsung lost. Dan di luar dari itu, kalau misalkan ada kendali dalam penggunaan, kalian bisa hubungi kontak-kontak. Iya. Teknik support ataupun sales langsung, bisa dibantu penggunaannya sampai alatnya atau mungkin sampai apa yang jadi kendala terselesaikan. Dan ya, itu juga salah satu apa ya, service kita ya, ProMedia ya. Sudah pasti ya. Service dengan... Jadi, beli barang, enggak cuma hanya beli aja, bahwa kita juga akan menservice. Ada after sales. Iya. Jadi, enggak usah khawatir sih kalau misalkan di task. Oke, ada pertanyaan dari Cynthia. Kalau pengennya wireless, gimana nih Om? Mungkin enggak. Maksudnya untuk penggunaan Tasker Mini Studio yang tadi kali ya. Oh, iya. Tadi, tadi udah, Mas Teguh sebenarnya udah jawab, bisa banget. Tapi untuk penjelasan teknisnya, bisa langsung DM ke Instagram promedia underscore solution. Wih, ngomong-ngomong, waktu masih cukup enggak nih? Oh, kayaknya enggak. Enggak cukup. Wah, enggak cukup. Nah, iya. Yang pastinya ini bisa banget ya, Mas Teguh ya? Bisa banget. Dari wireless masuk sini, Mas Teguh ya? Oh, bisa banget. Bisa banget. Masuk sini dan sama aja sih ya. Iya, sama aja. Sama aja sih. Konsepnya sama, cuman bedanya di wire dan wireless. Iya, kan wireless itu kan antara mic dengan si receivernya itu kan? Iya, iya. Sedangkan kesininya, mereka tetap buang output ya. Betul. Jadi, bisa-bisa. Jawabannya sangat bisa. Oke, buat teman-teman yang lain, dari teman-teman dealer atau teman-teman user yang lain, teman-teman enggak usah khawatir, kalian bisa tetap tanya melalui DM Instagram atau nanti setelah konten ini dinaikkan ke YouTube, teman-teman bisa komen, tanya, kasih pernyataan juga boleh. Banget gitu ya. Dan mudah-mudahan terus support tim dari ProMedia supaya kita bisa terus mengadakan konten-konten seperti ini. Wah, iya. Gitu, ya. Apapun request-annya ya. Iya. Apapun request-annya, kita akan coba. Iya, iya, iya. Kita bisa sharing gitu ya, sehingga kita bisa sama-sama, kita juga pengen tahu informasi dari teman-teman dealer pastinya dan teman-teman juga pasti harus tahu produk-produk yang baru keluar dari, terbaru dari ProMedia gitu pastinya. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel-nya ProMedia di ProMedia Channel dan Instagram ProMedia underscore solution. Untuk yang terakhir mungkin Pak Chandra akan menutup. Oke, terima kasih. Luar biasa untuk sharing-nya, luar biasa untuk pembahasannya. Terima kasih untuk tim support Pak Teguh. Terima kasih untuk marketing. Terima kasih untuk Satrio Sales-nya. Dealer-dealer yang ada yang sudah join, terima kasih. Teman-teman yang ada bisa terus kita sama-sama maju di dalam dunia podcast. Oke, terima kasih kami mengucapkan dari ProMedia. Tetap maju, tetap jaga kesehatan. Floor is yours. Nico, thank you. Thank you Pak Chandra. Oke. Teman-teman sekali lagi, jangan ragu untuk bertanya dan berbagi bersama kita dan support terus ProMedia pastinya. untuk konten-konten ke depan, kita akan lebih sering berbagi pastinya dengan teman-teman. Untuk teman-teman di sana, tetap semangat dan apa lagi? Tetap sehat pastinya. Iya, itu dia. Jaga sehat. Jaga kesehatan ya. Makanan banyak. Iya, betul. Tetap produktif bersama ProMedia, your trusted Pro Audio partner. Peace. sub indo by broth3rmax